Hei Hamka pengkhianat negara Memenjual NKRI ke Malaysia Sampai terlintas di hati Buya Hamka Nampaknya pisau silet di tepi penjara Hamka ambil pisau silet itu Potong saja ke tangan Tak ada gunanya kau hidup Di Maninjau kau bergelar datu Di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya doktor dari Al-Azhar Tak ada gunanya kau hidup di Hina Sampai akhirnya PKI tumbang Dan Buya Hamka keluar Ketika dia sedang duduk di rumah Datanglah orang membawa secari kertas Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Tolong baca kertasnya Apa isinya? Kalau aku mati nanti Tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka Yang menyiksa Yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun Itu akhirnya mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Alright guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu kisah Buya Hamka Di penjara dan di fitnah Ustadz Abdul Suwaman Langsung saja guys Ini dari Goto Islam Ya Like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya guys Let's go Jangan tengok mukanya Salah Kalau masih ada dalam kesempat Tak bisa Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara Naik tapak kaki sepatu Ke atas meja Buya Hamka duduk Ditunjuk dengan telunjuk hina Hei Hamka Pengkhianat negara Memenjual NKRI ke Malaysia Sampai terlintas di hati Buya Hamka Nampaknya pisau silet di tepi penjara Hamka Ambil pisau silet itu Potong saja ke tangan Tak ada gunanya kau hidup Di Maninjau kau bergelar datu Di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya doktor dari Al-Azhar Tak ada gunanya kau hidup di hina Itu sangkingkan sakitnya hati Buya Hamka Dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern Beli Tasawuf Modern Buya Hamka ketika mau meninggal Minta bawakan Nak tolong ambilkan Tasawuf Modern Aku mau mengenang sakitnya di penjara Allah Waktu sakitku makin parah Kata Buya Hamka Dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah Dari pemerintah Rusia Di Jakarta Namanya rumah sakit persahabatan Disitulah Buya Hamka Sampai akhirnya PKI tumbang Dan Buya Hamka keluar Buya Hamka tetap berdakwah Jadi imam ceramah Ketika dia sedang duduk di rumah Datanglah orang membawa secari kertas Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tolong baca kertas ini Apa isinya Kalau aku mati nanti Tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka Yang menyiksa Yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun Itu akhirnya mati juga Saya waktu itu penasaran Mau tak Buya Hamka Mau tak Mau Buya Hamka Disitu kesal saya Saya tutup buku Allah Kok mau dia Kok mau Buya Hamka Andai saya lah itu Disiksa orang saya Lalu datang Utusannya Andai aku mati Tolong yang Ustaz Abdul Somad Cari Ustaz Abu Aku tak mau Sampai mati Takkan ku sholatkan Barulah saya sadar Betapa lembut Hati Betul Allah Dia tak pernah Di Al-Azhar Sekalipun dia tak pernah Tapi Al-Azhar Memanggil dia Memberi dia gelar Doktor Tak pernah kuliah di Azhar Ustaz Somad Empat tahun di Azhar Balik LC Sadar diri Aku tak se-level Hamka Luar biasa Difitnah Bersebar info Seluruh Indonesia Bahwa Hamka Plagiator Plagiator Novelnya itu Katanya diambil dari Al-Manfaluti Sastrawan Mesir Ditulis di harian Lekra PKI punya Siapa yang memfitnah Dia Pramudia Anantatur Pram Buya tak melawan Diam Akhirnya Isu itu hilang PKI jatuh NKRI tetap Tegak berdiri Dan tak lama Sesudah itu Datang Perempuan Bermata sipit Dengan suaminya Mu'allab Mau masuk Islam Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Kamu siapa Nama saya Nggak Dia mau masuk Islam Kata Buya Kamu ini siapa Saya disuruh Ayah Saya kemari Buya Untuk apa Supaya suami Saya ini Calon Masuk Islam Belajar Islam Sama Buya Nama ayah Kamu siapa Pramudia Anantatur Begitu Cara Pram Minta maham Dia tak datang Ke rumah Hamka Anak Menantunya Disuruhnya Belajar Islam Dan Hamka Mengajar Menantu Pram Itu sampai Paham Islam Lembut hati Hamka Padahal fitnah Luar biasa Andai saya Lah jadi Hamka Datang orang Mau belajar Islam Sampai mati Takkan kuajar Kau cari aja Ustaz lain Ustaz di MDI Seribu orang Di ikmi ada 600 orang Panas hatiku Karena kalau hati kita Panas Ngajar orang Tak betul Bismillahirrahmanirrahim Kita marah Tapi ternyata Marah Hamka Itu melebur Bersama apa Maaf Tak berkesan Kalau masih berkesan Berbekas Bukan maaf Saya maafkan dia Tapi untuk datang Ke rumahnya Rasanya 2030 Belum Itu belum Maaf Tak ada contoh Nanti kalau saya sebutkan Nabi orang Itu kan Nabi Saya sebutkan Abu Bakar Itu kan Abu Bakar Mana orang kita Hamka Orang awak Bana Dari Maninjau Bisa dia memaafkan Luar biasa Haji Abdul Malik Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah Hamka itu pemarah Waktu dia pergi Haji naik kapal Berhentilah kapal Di pelabuhan Padang Sampai di pelabuhan Mau sholat Ada Pegawai kapal Melarang sholat Mengadu Menegak ke Buya Buya Ya ini ada Pegawai kapal Melarang sholat Berjamaah Katanya tak ada Sholat berjamaah Di kapal Sholat aja Di kamar masing-masing Oh bangkit Buya Hamka Mana orangnya Ini Amak Ang kurang aja Apa Ang kurang aja Datuk Nini Ang kurang aja Itu asli Tak saya Robah bahasanya Buka Buku judulnya Ayah Ditulis oleh Irfan Hamka Dia ikut Melaksanakan Haji Naik kapal Dan menengok Buya Hamka Marah Jadi Hamka itu Ada saatnya Dia marah Ada saatnya Dia lunak Ada saatnya Dia berkonfrontasi Ada saatnya Dia lembut Dalam masalah Kunut subuh Lembut hati Buya Hamka Diundang oleh Orang NU Di Jember Diangkatnya Tangan Orang semua Tahu Dia Muhammadiyah Muhammadiyah Tak berkunut Tapi hatinya Lunak Menjaga Persatuan Umat Tapi ketika Diajak dia Oleh HMI Oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia Untuk Menyambut Paus Paulus Tak mau Ayoklah Buya Kita tunjukkan Bahwa kita ini Welcome Terhadap Paus Tidak Kenapa Buya Tak mau Bagaimana Aku bersalaman Dengan orang Yang sudah Mengkristianisasikan Anak bangsa Tak mau Begitu juga Dengan fatwa Natal bersama Buang itu fatwa Ratu Alam Sah Prawiran Negara Tertekan Karena Presiden Menteri Mau Natal bersama Cabut Fatwa Natal Atau Buya Berhenti Jadi ketua Mu'i Lebih baik Aku berhenti Jadi ketua Mu'i Daripada Mencabut Fatwa Natal bersama Hamka Keras Berprinsip Tapi saat Saat Memaafkan Dian Duna Kita ambil Maaf Hamka Di bulan Syawal Yang penuh Barakah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Masya Allah Pelajaran yang Sangat penting Yang kita Dapat ambil Daripada Buya Hamka Yaitu Senantiasa Memaafkan Guys Allahu Akbar Dan Kita Akan baca Sedikit komentar Disini Malu Saya Sebagai orang Indonesia Berdarah Minang Ulama kami Dilupakan Di negara Sendiri Justru Disanjung Di negeri Jiran Malaysia Al-Fatihah Untuk Allah Ya Hamka Amin Dan disini Ada komentar lagi Aku anak Melayu Malaysia Berdarah Minang Kabau Buya Hamka Wira Dah ulama Tersyohor Bagi kami Di Malaysia Al-Fatihah Buat Allah Ya Hamka Banyak sekali Yang mendoakan Ya Allahu Akbar Was meneruskan Perjuangan Buya Hamka Saya berumur 43 tahun Saya sangat terharu Bergenang air mata Melihat betapa ramai Orang Melayu Malaysia Mengenali Buya Hamka Nama Hamka Sudah berada Dalam Bahan ilmiah Pendidikan Malaysia Sejak saya Kecil lagi Allahu Akbar Saya sakit hati Apabila Buya Hamka Dipenjara Karena fitnah Menjual Rahasia Negara Kepada Malaysia Mohon Ubah Pandangan Ini Hamka Tidak Menjual Rahasia Indonesia Kepada Malaysia Beliau Mengajarkan Kami Malaysia Mengenai Islam Allahu Akbar Betapa Mulianya Ya Beliau Ketika Ketika Istilahnya Allahu Akbar Kebenaran Disembunyikan Maka Allah Menampakkan Betapa Hebatnya Kebenaran Itu Sendiri Dia Seorang Yang Lengkap Sebagai Seorang Islam Kebangsaan Bangsa Melayu Keras Dalam Menjaga Syariat Islam Lembut Dalam Menjaga Hubungan Sesama Manusia Selagi Tak Langgar Syariat Salam Dari Malaysia Saya Safawi Keturunan Minangkabau Dan Aceh Datuk Nenek Sebelah Ayah Datang Dari Melaya Masa Penjajah British Dan Belanda Di Hati Kita Satu Al-Fatihah Untuk Boya Hamka Allahuakbar Disini Juga Saya Dengan Malaysia Saya Sangat Kagum Dengan Beliau Terasa Ingin Berjumpa Dan Berselaman Dengan Ulama Nusantara Nama Hamka Tertulis Dalam Subjek Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia Allahuakbar Itu Yang Sangat Membuat Saya Istilahnya Macam Iri Karena Di Malaysia Itu Di Sekolah Kebangsaan Itu Ada Mata Pelajaran Atau Subjek Berkenaan Dengan Buya Amka Sedangkan Di Indonesia Itu Kayaknya Gak Ada Gitu Kalau Masa Saya Sekolah Dulu Gak Ada Tapi Gak Tau Sekarang Apakah Ada Tolong Komentar Oke Itu Saja Video Kali Ini Allahuakbar Memang Pelajarannya Sangat Penting Sekali Yang Dapat Kita Ambil Bahwasannya Kelembutan Hati Ya Memaafkan Itu Sangat Sangat Bagus Sekali Bahkan Para Sahabat Ada Seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Mana Beliau Itu Dikatakan Oleh Baginda Nabi Ahmad Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Penghuni Syurga Siapa Itu Ya Ketika Diteliti Ya Kan Oleh Sahabat Yang Lain Dia Ikut Ke Rumahnya Tidak Ada Istilahnya Amalan Amalan Yang Diluar Nalar Ataupun Diluar Istilahnya Kayak Kebiasaan Tidak Tapi Ya Sholat Tahajud Biasa Habis itu Tidurnya Awal Lepas itu Ya Sudah Habis itu Ngembala Kamping Dan lain Sebagainya Allahuakbar Tapi Ada Rahasia Di balik Itu Yaitu Sebelum Dia Tidur Dia Memaafkan Orang Yang Mendolimi Dia Dia Meminta Kepada Allah Agar Supaya Orang Yang Mendoliminya Itu Diberikan Hidayah Dia Senantiasa Memaafkan Dan Maafnya Itu Maaf Maaf Beneran Bukan Istilahnya Di mulut Saja Ya Meminta Kepada Allah Ya Allah Ampunkanlah Orang Yang Menyakiti Aku Mendolimi Aku Ya Dan Saya Memaafkan Allahuakbar Orang Yang Seperti Ini Dijamin Oleh Rasulullah Sallallahu Masuk Kedalam Syurganya Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Sekarang Apabila Kita Mempunyai Musuh Mempunyai Istilahnya Orang Yang Mengdolimi Kita Maka Belajar Daripada Buya Hamka Ya Tidak Usah Belajar Dari Yang Jauh Istilahnya Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Belajar Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Belajar Daripada Buya Hamka Itu Mewakili Bagaimana Bersihnya Bagaimana Lembutnya Hati Daripada Buya Hamka Itu Sendiri Mengajarkan Kepada Kita Anak Bangsa Untuk Senat Diasa Memaafkan Karena Buya Hamka Sendiri Itu Pasti Mengambil Daripada Baginda Nabi Hamad Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Juga Sahabat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Tidak Perlu Contoh Yang Terlalu Jauh Cukup Contohnya Buya Hamka Yang Memaafkan Meskipun Dihina Meskipun Dipenjara Allahu Akbar Memaafkan Meskipun Difitnah Dicaci Dimaki Allahu Akbar Sangat Lembut Hati Daripada Buya Hamka Ini Maka Marilah Kita Tirus Semoga Kita Diberikan Kekuatan Untuk Senantiasa Melaksanakan Apa Yang Sudah Kita Ambil Daripada Cerama Usa Abu Sommat Ini Allahu Akbar Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Sampai Juga Video Selanjutnya Apabila Setelah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pamin Untuk Hamka Terutama Di Channel Caamujib TV Ya Dan Juga Di Caamujib Ini Juga Ada Dan Saya Harap Teman-teman Semua Juga Menonton Video-video Yang Lain Daripada Ustaz Abu Sama Daripada Ustaz Yang Lain Yang Sudah Saya Reaction Oke Itu Saja Video Kali Ini Sampai Jumlah Video Selanjutnya Apabila Ada Selah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatulloh Warahmatulloh